Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah al malikul haqqul mubin Wa ash'hadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa salim wa barik wa karim wa majjid wa azim Ala sayyidina wa nabiyina muhammadin Wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-muhtadin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa al-naf'a wa l-indifa' wa t-tadhakur wa t-tadhkir Wa al-khath ala tamasuki dikitabillah Wa sunnati rasulihi wa dalalata ala khair Rabi syurah li sadri wa yasir li amri wa halul anggedatan Masyarakat dimanapun panjen dengan berada semoga kita semuanya senantiasa sehat wa al-afiat dan Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin Kita hari ini masih diberi umur yang panjang Masih diberikan sehat Masih diberikan sempat dan kuat Untuk nonton TV dan ngaji bareng Bersuah dan bertatap muka Dengan kami disini dalam acara Kolbun Salim NTV Semoga apa yang akan kita bahas nantinya Akan menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang barokah Yang bisa membawa kesuksesan Dan kebahagiaan untuk kita Dan orang-orang yang ada di sekitar kita Bahagia di dunia Dan semoga kebahagiaan itu Akan langgeng kita bawa sampai di akhirat Amin, amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad S.A.W Serta kepada seluruh keluarga Kepada anak, cucu, keturunan beliau Kepada seluruh sahabat Tabi'in, para pengikut hingga akhir zaman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Pemirsa Qalbun Salim NTV Dimanapun Panjenengan berada Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas temanya adalah Seputar kehidupan berumah tangga Kita angkat tema yaitu Logo N Jadi begini pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Dalam berumah tangga Disitu ada ibadah Bahkan berumah tangga adalah Prosesi dan kegiatan ibadah Yang paling lama Ketika sang calon mempelai Suami telah mengucapkan Maka saat itu pulalah Ibadah dalam berumah tangga Dimulai Sampai kapan berakhirnya Sampai takdir Allah S.W.T Yang menentukan Salah satu dari pasangan ini Meninggal dunia Atau cerai Dengan satu penyebab Baiklah Pemirsa yang dirahmati Allah Karena yang namanya Ibadah dalam rumah tangga ini Nilainya sangat besar Maka tentunya Ini pun Yang menjadi target Dan incaran Kodaan syaitan Semakin besar Pahala ibadah Maka semakin besar Pulalah godaan Yang datang dari syaitan Dikisahkan dalam Salah satu riwayat hadith Bahwasannya Iblis Pada satu saat Dilapori Oleh anak buahnya Dengan laporan-laporan Pekerjaannya LPJ Laporan pertanggung jawaban Masing-masing syaitan Melaporkan Wahai komandan Dan saya sudah melakukan Ini, 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 ini Saya melakukan Ini, ini, ini Tetapi apa Jawab iblis Kamu tidak melakukan Apa-apa Artinya apa Itu tidak membuat Saya takjub Tidak membuat Saya senang Kenapa Karena itu Pekerjaan Biasa saja Maka ketika Salah seorang syaitan Syaitan ini orang Se-apa ya Secuil ya Mungkin apa Se-onggok Sesosok Sesosok syaitan Ini melaporkan Pekerjaannya Kepada Komandan Yang namanya Iblis Dia melaporkan Bahwasannya Dia Sedang Berusaha Untuk Memisahkan Dua orang Suami istri Supaya Bisa bercerai Kemudian Dia mengatakan Kepada Komandan Tadi Yang iblis Tadi Saya tidak akan Meninggalkan Dua orang Ini Suami istri Sampai Saya bisa Memisahkan Keduanya Dengan Cara Perceraian Maka Apa Jawab iblis Iblis menjawab Dengan Good job Good job Ni'ma Antah Ni'ma Antah Ni'ma Antah Iblis Memujinya Adalah Ini Kamu ini Baru Pekerjaan Yang oke Pekerjaan Hasil Ini baru Yang bagus Tugasmu Yang kamu Akan Selesaikan Ini Baru Keren Jadi Salah Satu Pekerjaan Keren Menurut Setan Adalah Ketika Bukan Hanya Seorang Suami Dipengaruhi Untuk Tidak Suka Dengan Istrinya Tidak Hanya Meng Influence Kalau bahas Sekarang Jadi Satan adalah Influencer Influencer Sehingga Pasangan ini Saling Ilfil Saling Membenci Pasangannya Apa yang Ditampakkan Dengan Cara Menampakkan Kekurangan Pasangannya Masing-masing Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ada Ungkapan Bahwasanya Rumput Tetangga Selalu Napak Hijau Dari Rumput Di Rumah Sendiri Kenapa Karena Itu Hanya Nampaknya Saja Tetapi Hakikatnya Kenyataannya Kita Tidak Tahu Karena Itu Tanah Memang Milik Tetangga Apakah Itu Memang Rumput Sintetis Ya Tentu Saja Kalau Rumput Sintetis Pasti Terlihat Lebih Hijau Bahkan Bisa Dicat Warna Warni Sampai Pelangi Juga Yang Namanya Rumput Sintetis Rumput Rumputan Tetapi Yang Namanya Rumput Asli Seperti Yang Ada Di rumah Kita Yang Namanya Rumput Asli Pasti Ada Layunya Ada Sebagian Ada Yang Kering Dan Lain Sebagainya Begitupun Wanita Begitupun Seorang Pria Suami Istri Setiap Makhluk Di Dunia Ini Mempunyai Kekurangan Kalau Panjenengan Ketika Belum Akad Nikah Masih Suasana Pacaran Masih Suasana Demenan Semuanya Nampak Baik Semuanya Nampak Istimewa Kenapa Karena Yang Ditampakkan Oleh Setan Adalah Kebaikan Pasangannya Pasangan Anda Calon Pasangan Anda Apakah Punya Kekurangan Tentu Punya Kekurangan Tetapi Oleh setan Itu Ditutupi Sehingga Yang Nampak Oleh Kita Adalah Kebaikan Dan Kesempurnaannya Makanya Tak heran Kalau orang Pacaran Hawanya Seneng Terus Meskipun Duit Habis Dompet Tipis Yes Pokoknya Jalan Terus Meskipun Hujan-hujan Tidak Mantelan Sampai Batuk Pilek Ya Dipela-pilain Kadang Nyusul Sampai Keluar Kota Malem-malem Suruh Ini Suruh Ini Suruh Belikan Sego Pecel Sama Pasangannya Padahal Pasangannya Ada 20 Kilometer Dari Rumah Pasangannya Yaudilah Kau Nih Kenapa Karena Hawanya Seneng Kenapa Begitu Belum Jadi Istrinya Yang Sah Karena Disitu Ada Nilai-nilai Kemaksiatan Makanya Dibubuhi Oleh setan Dibuat Seneng Sama setan Kenapa Karena Disitu Ada Kemaksiatan Tapi Coba Kalau Sudah Berumah Tangga Sudah Kopil Sudah Tiga Bulan Setahun Dua Tahun Yang Nampak Berubah Yang Nampak Yang Ditampakkan Oleh setan Bukan Kebaikan Tetapi Kekurangan Kekurangan Dari Pasangan Kita Mulai Dari Yang Suka Ngentutan Mulai Yang Pasangannya Jarang Mandi Tidak Pandai Merias Diri Dan Lain Sebagainya Padahal Pasangan Kita Ya Tetap Orang Yang Sama Ketika Pacaran Tetapi Ketika Sah Yang Ditampakkan Hanyalah Keburukan Kenapa Karena Kalau yang Nampak Adalah Keromantisan Kebaikan Itu Nilainya Pahala Maka Setan Tidak Mau Menampakkan Itu Maka Yang Ditampakkan Adalah Keburukan Dan Ini Adalah Salah Satu Target Terbesar Setan Dalam Misinya Yaitu Memisahkan Antara Dua Orang Yang Sudah Resmi Menjadi Suami Dan Istri Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Para Ulama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Berpesan Kepada Kita Apa Sabda Rasul Layafruku Muminun Muminatan Jangan Sampai Ada Seorang Laki-laki Yang Mumin Membenci Niat Pisah Sama Pasangannya Yang Muminah Ojo Sampai Itu Pesannya Nabi Muhammad Kenapa Kalau Sampai Berpisah Beneran Ini Yang Tempuk Tangan Setan Nanti Setan Akan Bergembira Kenapa Karena Misinya Sudah Berhasil Maka Dari Itu Pesannya Nabi Mewanti Wanti Kepada Kita Layafruku Muminun Muminatan Jangan Sampai Ada Seorang Laki-laki Mumin Membenci Niat Pisah Sama Istrinya Yang Muminah Lalu Bagaimana Solusinya Apakah Harus Nikah Lagi Poligami Dan Bagaimana Kita Akan Lanjutkan Setelah Iklan Yang Lewat Berikut Baik Permisa Kolbun Salim NTV Dimanapun Panjeningan berada Kita Kembali Dalam Acara Kesayangan Kita Semuanya Yaitu Kolbun Salim Nasional Televisi Masih Dalam Tema Yang Sama Kita Membahas Seputar Rumah Tangga Kita Sudah Ungkapkan Tadi Bagaimana Pesan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam La Yafruku Muminun Muminatan Jangan Sampai Ada Seorang Pasangan Ini Membenci Atau Niat Untuk Menceraikan Pasangannya Kenapa Karena Yang Berbahagia Disini Adalah Setan Kenapa Kok Berbahagia Karena Ketika Dua Orang Pasangan Sudah Bercerai Artinya Ibadah Rumah Tangga Sudah Berhenti Disitu Dan Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya Pasangan Kita Semuanya Mempunyai Kekurangan Semuanya Mempunyai Kelebihan Maka Kita Tidak Menutup Mata Kalau Pasangan Kita Yang Ada Di Rumah Pun Mempunyai Kelebihan Dan Mempunyai Kekurangan Lalu Bagaimana Cara Menutupi Kekurangan Itu Caranya Menutupi Kekurangan Itu Adalah Dengan Melihat Kelebihan Yang Dimiliki Oleh Pasangan Kita Masing-masing Jangan Yang Dilihat Itu Kekurangannya Tok Contoh Ada Suami Mempunyai Seorang Istri Ini Tidak Bisa Dandan Kurang Pandai Untuk Berdandan Bersolek Kurang Pandai Tetapi Ada Sisi Positifnya Apa Open Sama Anaknya Telaten Sama Suaminya Telaten Kalau Suaminya Pulang Kerja Langsung Disambut Dengan Senyum Dengan Gembira Pinter Masak Dan Lain Sebagainya Maka Jangan Diungkit Ungkit Jangan Terus Difikir Fikir Terus Kekurangan Itu Tapi Ingat Jasa Jasanya Ingat Kebaikan Kebaikannya Sehingga Nantinya Kekurangan Itu Akan Tertutupi Dengan Sendirinya Ada Seorang Pasangan Yang Punya Yang Punya Pasangan Pemarah Ada Yang Punya Pasangan Ini Omongannya Kasar Tidak Baik Misalnya Punya Istri Omongannya Kasar Kurang Sopan Sama Suami Itu Jangan Dipikirin Terus Karena Itu Kekurangan Dia Kita Berusaha Memperbaiki Mendidik Iya Wajib Harus Tetapi Itu Jangan Menjadi Fikiran Terus Kenapa Dia Punya Kelebihan Misalnya Apa Dia Menjaga Kehormatannya Di depan Laki-laki Yang Lain Di depan Yang bukan Mahromnya Nah Ini Yang kita Lihat Supaya Apa Kekurangan Yang tadi Bisa Tertutupi Bahkan Sheikh Ali Tontowi Itu Pernah Berpesan Bahwasannya Engkau Ketika Menjumpai Pasangan Pertamamu Mempunyai Kekurangan Lalu Engkau Berpoligami Menikah Lagi Berpoligami Menikah Yang kedua Tujuannya Untuk Menambal Kekurangan Pasanganmu Yang pertama Maka Maka Kata Sheikh Ali Tontowi Kamu Tidak Akan Mendapatkan Itu Misalnya Istri Pertama Kita Mempunyai Kekurangan Ini Terus Kita Nikah Lagi Dengan Perempuan Kedua Untuk Menutupi Kekurangan Dari Istri Pertama Kita Tidak Akan Mendapatkan Kesempurnaan Itu Bahkan Ketika Kita Nikah Yang Ketiga Kalinya Punya Istri Tiga Untuk Menutupi Istri Yang Sebelumnya Kekurangan Istri Yang Sebelumnya Kita Tidak Menemukan Kesempurnaan Bahkan Kalau Punya Istri Empat Kita Masih Tetap Tidak Mendapatkan Kesempurnaan Itu Kenapa Karena Tidak Ada Satu Wanita Pun Yang Diciptakan Sempurna Di Tidak 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 Bisa Dipertahankan Lagi Artinya Ya Harus End Lo Gue Memang Harus End Maka Di Antara Sahabat Tabiin Tokoh Tokoh Juga Ada Yang Bercerai Tapi Itu Adalah Opsi Terakhir Jadi Itu Adalah Opsi Terakhir Sudah Tidak Ada Jalan Keluar Itu Adalah Opsi Terakhir Maka Para Laki-laki Kami Berpesan Disini Berhati Hatilah Berhati Hatilah Dengan Apa Dengan Kata-kata End Kata-kata Talak Kata-kata Cerai Ini Kita Wajib Berhati Hati Jangan Sampai Kata-kata Tersebut Meluncur Dari Lisan Kita Tanpa Ada Pertimbangan Yang Berkali-kali Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Pesan Saya Kepada Para Suami Tentunya Wabil Khusus Jadi Ketika Anda Sudah Mengucapkan Kobil Tunikah Menerima Seorang Perempuan Sebagai Pasangan Sah Anda Maka Saat Itu Pulalah Allah Subhanahu Memberikan Hak Kepada Anda Hak Talak Hak Cerai Sebanyak Tiga Kali Bukan Empat Kali Bukan Lima Kali Hak Cerai Itu Tiga Kali Hak Siapa Murni Hak Suami Jadi Istri Tidak Mempunyai Hak Talak Kalau Istri Namanya Khuluk Khuluk Itu Bahasa Jawanya Mancal Mancal Nanti Usul Kepengadilan Supaya Diceraikan Oleh Pengadilan Jadi Istri Tidak Mempunyai Hak Talak Yang Mempunyai Hak Talak Itu Adalah Suami Dan Haknya Cuma Tiga Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Berpesan Mewanti Wanti Sekali Lagi Kepada Kita Para Suami Bahwasanya Salah Ada Tiga Hal Ada Tiga Macam Perkara Yang Jiduhun Najidun Yang Seriusnya Menjadi Serius Ini kan Sudah Biasa Perkara Yang Serius Kalau Diseriusi Menjadi Serius Ini Perkara Biasa Tapi Tiga Perkara Yang Spesial Ini Serius Menjadi Serius Wahazlu Hunna Jidun Guyonannya Juga Menjadi Serius Ada Tiga Macam Hal Yang Seriusnya Menjadi Serius Dan Guyonannya Pun Menjadi Serius Apa Tiga Hal Itu Yang Pertama Adalah Pernikahan Pernikahan Kalau Serius Ada Penghulunya Ada Wali Ada Saksi Mahar Dan Lain Sebagainya Terus Ada Akat Nikah Disitu Dengan Serius Maka Pernikahan Menjadi Sah Karena Dilakukan Dengan Serius Tetapi Seandainya Pernikahan Itu Hanya Untuk Guyonan Enggak Serius Contoh Sekarang Di Sinetron Di Sinetron Di Televisi Film Itu kan Ada Kadang Adegan Akad Nikah Itu kan Enggak Serius Itu Bisa Menjadi Serius Bisa Menjadi Rumah Tangga Beneran Bisa Menjadi Sah Suami Istri Jika Syarat Dan Rukun Terpenuhi Misalnya Dalam Adegan Sinetron Itu Yang Akat Nikah Ini Seorang Laki Laki Dengan Dengan Gayanya Ini Calon Mempelai Ternyata Yang Diucapkan Adalah Menikahkan Dengan Anaknya Kok Ndilah Namanya Anaknya Itu Pas Dengan Yang Di Adegan Sinetron Jangkep Syarat Rukun Meskipun Itu Guyon Jadi Suami Istri Beneran Makanya Hati-hati Jadi Untuk Produser TV Atau Konten-konten Kreatif Kalau Mau Adegan Akat Nikah Itu Harus Berhati-hati Kalau Bisa Disamarkan Atau Jangan Sampai Penuh Menayangkannya Supaya Tidak Menjadi Serius Karena Ini Goyonannya Bisa Jadi Serius Itu Yang Bertama Yang Kedua Adalah Rujuk Merujuk Jadi Kalau Sudah Cerai Dirujuk Nah Itu Meskipun Guyon Menjadi Serius Yang Ketiga Adalah Cerai Yang Ketiga Adalah Talak Atau Cerai Jadi Jangan Sampai Guyon-guyon Sama Istrinya Yang Gabut Ayo Cerai Misalnya Itu Menjadi Serius Meskipun Itu Guyon Gabut Guyonannya Cerai Menjadi Cerai Beneran Kalau Itu Sudah Diluncurkan Meluncur Dari Lisan Kita Satu Kata Cerai Maka Kita Tinggal Punya Sisa Berapa Sisa Dua Satu Sudah Kita Ucapkan Berarti Haknya Kita Tinggal Tinggal Dua Baik Nah Kalau Kita Sudah Meluncurkan Itu Baik Itu Guyon Ataupun Serius Maka Sebaiknya Sebelum Mengucapkan Kata Cerai Harus Dipikir Pikir Lebih Lama Dipikir Berulang Ulang Dipertimbangkan Lagi Beneran Enggak Sih Saya Ini Mau Menceraikan Istri Saya Jangan Sampai Nanti Getun Buri Karena Apa Karena Haknya Kita Cuma Tiga Kalau Diluncurkan Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Habis Nanti Maka Bagaimana Ketika Meluncurkan Satu Kali Haknya Kita Tinggal Dua Kali Kalau Misalnya Kita Ternyata Enggak Bisa Move On Dari Mantan Istri Ya Boleh Dirujuk Lagi Boleh Asalkan Masih Dalam Masa Iddah Nah Begini Pemirsa Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Talak Pertama Kali Seorang Suami Mempunyai Hak Tiga Satu Ini Kita Luncurkan Berarti Sisa Dua Kita Boleh Merujuk Lagi Kembali Menjadi Suami Istri Tanpa Akat Nikah Lagi Syaratnya Kenapa Syaratnya Masih Dalam Waktu Tidak Lebih Dari Tiga Kali Suci Kalau Pasangan Kita Itu Masih Menstruasi Masih Produktif Maka Jarak Masa Iddahnya Adalah Tiga Kali Suci Jadi Untuk Suami Bisa Mempertimbangkan Ulang Bisa Memikir Ulang Sampai Kapan Sampai Tiga Kali Masa Suci Si Perempuan Ini Kalau Dalam Tenggat Waktu Tiga Kali Suci Ini Kok Dirujuk Maka Tidak Perlu Akat Nikah Lagi Tidak Perlu Membangun Nikah Maka Cukup Saja Balikan Yuk Ayo Udah Jadi Itu Kalau Talak Yang Pertama Talak Yang Kedua Bagaimana Sama Dengan Talak Yang Pertama Artinya Apa Bisa Dirujuk Kembali Asalkan Masih Dalam Masa Tiga Kali Suci Baik Pemirsa Yang Dirah Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Fikih Tentang Talak Ini Setelah Pariwara Berikut Pemirsa Pemirsa Kolbun Salim NTV Dimanapun Panjangan Berada Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Kita Tentang Fikih Cerai Atau Fikih Talak Kita Katakan Tadi Bahwasannya Seorang Laki-laki Ketika Sudah Akad Kobil Itu Nikah Maka Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiga Hak Cerai Untuk Suami Khususus Untuk Suami Tiga Hak Cerai Satu Dilepaskan Maka Ada Waktu Tiga Bulan Untuk Kembali Mikir-Mikir Ulang Kalau Mau Rujuk Silahkan Kalau Mau Rujuk Silahkan Dalam Waktu Tiga Kali Suci Ini Atau Dalam Waktu Tiga Bulan Ini Kalau Sebelum Tiga Bulan Terakhir Kalau Sebelum Tiga Bulan Ini Lewat Maka Silahkan Dirujuk Tanpa Akad Nikah Tanpa Bangun Nikah Tenggat Waktunya Berapa Tiga Kali Suci Untuk Istri Yang Masih Produktif Kalau Istri Yang Sudah Tidak Produktif Artinya Sudah Menopus Maka Waktunya Adalah Tiga Bulan Itu Masa Untuk Mikir Mikir Itu Waktunya Tiga Bulan Ini Namanya Masa Iddah Jadi Masa Iddah Itu Waktu Mikir Mikir Untuk Suami Ketika Mencerai Ini Mikir Mikir Mau Dirujuk Lagi Atau Tidak Ketika Ini Sudah Dilepaskan Sudah Lewat Tiga Bulan Tidak Dirujuk Sudah Setahun Talak Satu Dilepaskan Sudah Setahun Tidak Rujuk Ternyata Nantinya Pengen Rujuk Akhirnya Pengen Rujuk Setelah Setahun Berpisah Pengen Rujuk Maka Bagaimana Caranya Rujuk Harus Dengan Bangun Nikah Atau Akat Nikah Yang Baru Kenapa Akat Nikah Yang Baru Karena Masa Iddahnya Tiga Kali Suci Tadi Sudah Lewat Maka Harus Akat Dengan Akat Yang Baru Kalau Masih Dalam Waktu Tenggat Tiga Bulan Belum Lewat Maka Silahkan Dirujuk Tanpa Akat Nikah Baru Kalau Sudah Dirujuk Misalkan Tadi Satu Sudah Dilepaskan Kemudian Terjadi Perahara Lagi Cek Cok Lagi Dilepaskan Lagi Talak Yang Kedua Maka Ada Waktu Lagi Tiga Kali Suci Atau Tiga Bulan Untuk Mikir Mikir Nanti Mau Dirujuk Atau Tidak Kalau Dalam Tiga Bulan Sebelum Lewat Itu Masih Bisa Dirujuk Lagi Tanpa Ada Akat Nikah Baru Tanpa Bangun Nikah Tapi Kalau Sudah Lewat Tiga Kali Suci Lewat Tiga Bulan Maka Suami Kalau Mau Rujuk Lagi Harus Akat Nikah Baru Harus Bangun Nikah Kembali Nah Kalau Sudah Dua Kali Dilepaskan Maka Sisanya Tinggal Berapa Tinggal Satu Kan Hak Talak Itu Tiga Sudah Dilepaskan Dua Tadi Berarti Tinggal Satu Kalau Sudah Tinggal Satu Hati-hati Satu Ini Dilepaskan Maka Tidak Ada Kesempatan Lagi Untuk Suami Merujuk Istrinya Ataupun Bangun Nikah Lagi Tidak Ada Kesempatan Maka Benar-benar Kalau Sudah Suami Mengucapkan Tiga Kali Talak Panjenengan Ingat-ingat Panjenengan Waspada Panjenengan Harus Hati-hati Jangan Sampai Ini Dihabiskan Kalau Lafat Cerai Ini Sudah Mencapai Meluncur Tiga Kali Maka Anda Bukan Suami Istri Lagi Kalau Anda Kumpul Sama Istrinya Berarti Anda Berzina Kenapa Karena Tiga Ini Habis Kalau Sudah Tiga Ini Dilepaskan Semuanya Maka Tidak Ada Hak Lagi Untuk Suami Merujuk Istrinya Ataupun Membangun Nikah Baru Dengan Istrinya Tidak Boleh Sama Sekali Tidak Boleh Apakah Tidak Ada Solusi Ada Solusinya Apa Solusinya Istri Mantan Istri Tadi Harus Nikah Dengan Laki Laki Lain Dan Harus Dikumpuli Kemudian Cerai Baru Boleh Kita Nikah Lagi Nah Misalnya Ini Misalnya Mas Kameramen Ini Punya Istri Terus Dicerai Tiga Kali Pengen Kembali Pengen Rujuk Tidak Bisa Sudah Sudah Habis Ini Haknya Karena Tiga Kali Sudah Meluncur Semuanya Akhirnya Nego Sama Saya Ustaz Tolong Nikahin Istri Saya Misalnya Tolong Nikahin Istri Saya Nanti Kemudian Ceraikan Sudah Supaya Saya Bisa Balik Lagi Boleh Tidak Boleh Asalkan Tidak Disebutkan Dalam Akat Nikah Nah Tapi Ini Beresiko Hadirin Beresiko Kenapa Kalau Seandainya Nanti Saya Nikahi Kemudian Tidak Saya Cerai Ternyata Ternyata Nyaman Kok Ternyata Nyaman Tidak Mau Saya Cerai Lodong Orang Kapok Kapok Kapan Maka Hati-hati Saya Sering Di Berbagai Majelis Di Berbagai Tempat Berpesan Kepada Para Suami Wahai Suami Hati-hati Kalau Bicara Yang Namanya Rumah Tangga Cekcok Itu Biasa Yang Namanya Suami Istri Ada Panasnya Itu Biasa Sampai Tukaran Itu Biasa Wajar Tapi Jangan Sampai Sekeruh-keruhnya Keadaan Meluncur Dari Mulut Anda Kata Talak Kata Cerai Kata Pisah Dan lain Sebagainya Sebelum Anda Menyesal Nantinya Mirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Lagi Tukaran Misalnya Saya Sering Menasihati Murid-murid Saya Juga Di Berbagai Majelis Kalau Misalnya Panjenengan Tukaran Sama Istrinya Lebih Baik Keluarkan Semua Hewan Yang Ada Di Kebun Binatang Daripada Meluncur Kata Talak Apa Isinya Kebun Binatang Keluarkan Semuanya Antemkan Kepala Istri Sama Tidak 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 Keluar Kalau Tidak Kepala Cerai Keluar Meskipun Dengan Cara Halus Ponggon Jendengan Kulau Cerai Misalnya Sudah Tidak Tapi Kalau Isi Kebun Binatang Sama Keluarkan Dengan Keras Dengan Dipaksa Gerombolan Tidak 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 Kata Cerai Tidak Hati-hati Dengan Satu Kata Ini Maka Lebih Baik Allah Kan Pasangan Sama Dengan Apapun Tapi Hati-hati Dengan Kata Yang Satu Ini Kenapa Karena Ini Bukan Main-main Panjengan Tidak 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 Kadang Seorang Laki-laki Itu Wena Ngomong Cerai Itu Wena Berkali-kali Kalau Tukaran Cerai Kalau Tukaran Cerai Kadang Sampai Sepuluh Kali Woh Hati-hati Hati-hati Bisa Menjadi Prahara Kenapa Bisa Jadi Anda Hukumnya Bukan lagi Suami Istri Bisa Jadi Anda Kumpul Sama Yang Anggap Istri Ternyata Bukan Istri Hukumnya Menjadi Hukum Zina Dosa Besar Kalau Panjengan Punya Pendapat Silahkan Tapi Inilah Pendapat Agama Kita Kenapa Kok Bisa Begini Ini Dalam Rangka Melindungi Harga Diri Seorang Istri Jadi Jangan Mentang-mentang Jadi Suami Suami Adalah Pemimpin Keluarga Sopirnya Rumah Tangga Nahkodanya Rumah Tangga Jadi Raja Jadi Pemimpin Jadi Undang-Undang Islam Juga Melindungi Penumpang Melindungi Istri Jangan Sampai Sopir Ini Jadi Ugal-ugalan Akhirnya Penumpang Menjadi Korban Para Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Jumhur Mayoritas Ulama Mengatakan Seandainya Seorang Suami Ini Sangking Jengkelnya Mungkin ya Sangking Jengkelnya Sampai Mengeluarkan Kata Cerai Haknya Kan Cuma Tiga Dia Keluarkan Seribu Misalnya Wes Enggak Cuma Tiga Kamu Tiga Kali Saya Cerai Tak Cerai Kamu Peng Sewu Kamu Tak Cerai Limang Truk Misalnya Saking Jengkelnya Itu Para Ulama Mengatakan Dan berpendapat Itu Habis Sudah Jadi Sebenarnya Tiga Kali Kata Cerai Ini Harusnya Kalau Mau Cerai Itu Diluncurkan Dilepaskan Kata 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 Ini Dalam Tiga Kali Kesempatan Dalam Kesempatan Yang Berbeda Beda Tapi Kalau Sampian Bukan Sampian Ya Oknum Kalau Ada Orang Laki Saking Jengkelnya Sama Istri Tak Cerai Berapa Seribu Cerai Misalnya Itu Habis Tiga Ini Sudah Habis Bukan Lagi Suami Istri Sampian Tidak Boleh Rujuk Tidak Boleh Nikah Lagi Mau Nikah Lagi Cari Ustadz Untuk Polikam Dulu Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ya Meskipun Ada Pendapat Pendapat Yang Lain Tapi Untuk Berhati Hati Kita Wajib Waspada Karena Ini Yang Kita Ungkapkan Adalah Pendapat Mayoritas Ulama Terus Bagaimana Ketika Keadaan Marah Diluncurkan Dilepaskan Kata Kata Cerai Para Ulama Juga Mayoritas Berpendapat Yaitu Sah Asalkan Asalkan Dalam Keadaan Sadar Dalam Keadaan Sadar Itu Bagaimana Ya Sadar Kalau Enggak Sadar Contohnya Seperti Mimpi Ngelindur Terus Mengucapkan Kata Cerai Yaitu Enggak Sadar Makanya Enggak Sah Cerainya Enggak Sah Tapi Kalau Masih Dalam Keadaan Sadar Itu Sah Kecuali Para Ulama Memberikan Pengecualian Kalau Sangking Marahnya Sehingga Dia Tidak Bisa Mengontrol Diri Maka Ada Yang Mengatakan Itu Tidak Berlaku Cerainya Kalau Sampai Marahnya Sampai Mendidih Tidak Bisa Mengontrol Diri Bisa Melakukan Hal-hal Sesuatu Pembunuhan Dan Lain Sebagainya Mungkin Itu Baru Tidak Sah Cerainya Tapi Kalau Hanya Marah Marah Biasa Berlaku Itu Pendapat Para Ulama Begitu Maka Sekali lagi Kita Harus Berhati-hati Jangan Sampai Ini Dibuat Mainan Para Pemirsa Yang Di Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Lanjutkan Pembicaraan Kita Pembahasan Kita Tentang Ini Setelah Yang Lewat Berikut Pemirsa Kolbun Salim NTV Dimanapun Panjenengan Berada Kita Kembali Dalam Acara Kebanggaan Dan Kesayangan Kita Kolbun Salim Kita Masih Dalam Tema Yang Sama Pembahasan Yang Sama Yaitu Log Gwe N Cerai Jadi Tadi Ada Pertanyaan Jadi Ada Pertanyaan Kalau Seandainya Talak Pertama Kemudian Tidak Dirujuk-rujuk Sampai Habis Masa Tiga Bulan Sampai Setahun Sampai Dua Tahun Bagaimana Hukumnya Si Mantan Istri Ini Si Mantan Istri Ini Boleh Nikah Lagi Dengan Catatan Sudah Lewat Tiga Kali Masa Suci Atau Sudah Lewat Masa Idah Kalau Untuk Yang Menopus Tiga Bulan Jadi Jadi Kalau Sudah Lewat Tiga Bulan Silahkan Yang Si Istri Ini Mantan Istri Ini Cari Laki Laki Lain Masih Banyak Yang Lebih Baik Dari Sampai Baik Mirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Rumah Tangga Ini Adalah Ibadah Yang Paling Lama Dan Semua Harus Belajar Belajar Tanpa Henti Kadang Yang Berumah Tangga Sampai Sepuluh Tahun Pun Masih Harus Belajar Yang Namanya Mencintai Itu Mudah Pemirsa Jatuh Cinta Itu Mudah Yang Sulit Adalah Mempertahankan Cinta Itu Sebagaimana Pertama Kali Dia Merasakan Jatuh Cinta Itu Yang Sulit Kalau Jatuh Cinta Wenak Lihat Yang Glowing Glowing Yang Mulus Jatuh Cinta Tapi Kalau Sudah Sepuluh Tahun Lima Tahun Berumah Tangga Kita Menjaga Keromantisan Itu Seperti Pertama Kali Kita Jatuh Cinta Itu Yang Sulit Kenapa Ada Setan Ada Setan Yang Selalu Mengincar Kita Menjadi Target Supaya Kita Ini Berpisah Dari Pasangan Kita Masing-masing Maka Berhati-hatilah Kita Semuanya Ini Juga Pesan Kepada Jenengan-jengan Jomblo Yang Masih Belum Punya Pasangan Hati-hati Nikah Itu Ada Ilmunya Gak Cuma Seneng Ayo Nikah Ayo Jebret 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 Gubret 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 Sebelum Nikah Pamer Kemesraan Sana Sini Kan Begitu Ada Oknum Artis Belum Nikah Pamer Kemesraan Pamer Romantisme Kusana Kemari Disoting Nikah Disiarkan Live Ujuk-ujuk Belum ada Dua tahun Sudah main Mau cerai Katanya KDRT Dan lain sebagainya Apa ini Ini kan Malah Seperti Guyonan Jangan Tanya Siapa Cari Sendiri Nanti Kalau Saya Mengatakan Nanti Hibah Jadi Romantisme Itu Buat Di rumah Sendiri Tidak Usah Dipamerin Romantisme Sampaian Sama Istri Dipamerin Ke Halayak Ramai Pamer Di sosmed Iya Kalau Ada Orang Yang Seneng Kalau Ada Orang Yang Benci Doakan Sampaian Mugi-mugi Pisau Lodong Misalnya Bagaimana Sudahlah Kalau Mau Romantisme Ya Romantisme Sendiri Aja Di rumah Jangan Di Umbar Ke Publik Karena Ini Bukan Tujuannya Untuk Pamer Pamer Tujuannya Bukan Untuk Gaya Gayaan Bukan Dan Ingat Supaya Rumah Tangga Lebih Baik Ingat Ingat Selalu Kebaikan Istri Kita Tundukkan Pandangan Jangan Terlalu Melihat Kebaikan Kepada Orang Lain Kenapa Karena Kebaikan Orang Lain Orang Lain Tersebut Juga Punya Kekurangan Yang Mestinya Kalau kita Nikah Dengan Orang Lain Tersebut Belum Tentu Kita Bisa Menerima Kekurangannya Dan Satu lagi Jangan Cumpah Nuntudok Sama Istri Cari Istri Yang Sempurna Sampayan Dewi Gak Sempurna Sempurna Itu Gimana Kita Ini Seringkali Menuntut Pasangan Untuk Begini Begini Sempurna Glowing Seperti Artis Korea Sampan Sendiri Mandi Ada Jarang Cukur Jenggot Atau Tidak Mau Pakai Sampan Tidak Tidak Mau Keleknya Pau Dan Sebagainya Yang Imbang Kalau Mau Istrinya Glowing Perawatan Bos Pengen Istri Glowing Sepertinya Artis Artis Tapi Sampayan Kasih Uang Belanja Buat Beli Pedak Kintalan Ya Tidak Nyucuk Buat Beli Yang Namanya Wajah Glowing Itu Kalau Mau Sampayan Turuti Itu Gaji Sampayan Dua Bulan Habis Satu Kali Perawatan Jadi Kalau Sampan Nikas Sampan Artis Bisa Melarat Mendadak Maka Syukur Ya Padanya Sudah Yang Penting Hidup Itu Yang Penting Istri Kita Alhamdulillah Kita Pandang Kebaikannya Apa Adanya Cuma Orang Melarat Mau Gaya Gayaan Itu Masih Kecantikan Perawatan Makeup Belum Outfit Sekarang Minitas Yang Branded Itu Itu Bisa Jadi Sampan Jual Rumah Mau Ustadz Oh Iya Kecuali Kalau Sampan Belikan Tas Keresek Kena Hujan Tidak Rusak Begitu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanallah Terakhir Saya akan Membacakan Sebuah Apa ya Sebuah Puisi Atau Pesan lah Untuk Kita Semuanya Terutama Anak-anak muda Kalian yang Belum Menikah Pesannya Begini Wahai Anakku Aku Ingin Berpesan Kepadamu Dan Bercerita Sebenarnya Kalau ini Aku Ceritakan Bundamu Pasti Akan Marah Besar Tapi Tidak Apa Ini Harus Kuceritakan Supaya Menjadi Sebuah Pesan Untukmu Demi Perbaikan Diri Bukan Bukan Berarti Aku Mengumbar Aib Tapi Semuanya Untuk Kebaikan Kamu Dan Pasanganmu Nanti Dulu Rumah tangga Ayahmu Dan Ibumu Sama Dengan Rumah tangga Rumah tangga Yang lain Kami pun Pernah Dilanda Prahara Aku Kecewa Dengan Wajah Ibumu Yang Semakin Lama Semakin Kusam Tak Bercahaya Bintik Bintik Hitam Dan Jerawat Pun Mulai Muncul Di Muka Dan Wajahnya Ayahmu Pun Sempat Mengeluh Karena Membandingkan Ibumu Dengan Artis Artis DTV Dan Artis Korea Tapi Bundamu Memilih Diam Memilih Untuk Sabar Dan Tidak Berkomentar Namun Ibumu Pun Tidak Bisa Menahan Diri Akhirnya Dia Menyisihkan Sisa Uang Belanja Untuk Membeli Kosmetik Dan Bedak Demi Perawatan Diri Ia pun Membeli Bedak Dari 2000 Bedak Keles Bedak Cumin Bedak Meong Bedak Gonggong Dan Lain Sebagainya Bukan Malah Cantik Tapi Malah Lebih Parah Wajah Ibumu Nampak Rusak Dan Tidak Karu-karuan Lalu Ayahmu pun Membawa Ibumu Ke salah Satu Klinik Kecantikan Dokter pun Memberikan Pengarahan Tentang Bahaya Merkuri Dan Kosmetik Murahan Akhirnya Sesuai Dengan Saran Dokter Ibumu Ayah Belikan Satu Set Peralatan Kecantikan Supaya Ibumu Bisa Tambah Lebih Cantik Dan Bercahaya Tapi Begitu Kagetnya Ayah Ketika Waktu Pembayaran Tiba Ternyata Totalnya Sama Dengan Makan Kita Dua Bulan Tetapi Demi Ibumu Ayah pun Relah Kartu Kredit Pun Ayah Gesekan Setelah Perawatan Dua Minggu Mulai Nampak Hasilnya Wajah Ibumu Semakin Putih Dan Semakin Cantik Ketika Hasil Memuaskan Perawatan Pun Dilanjutkan Hanya Bertahan Sampai Tiga Bulan Karena Bulan Keempat Kartu Kredit Ayah Sudah Habis Limit Ayah Tidak Mampu Membelikan Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan Untuk Ibumu Lagi Saat itu Ketika Ayah Punya Uang Bukan Hanya Perawatan Tetapi Semuanya Ayah Berlikan Dari Fasial Bedak Anti Aging Anti Ultra Violet Anti Ultraman Dan Anti Ultra Ultra Yang Lainnya Sampai Bulan Keempat Perawatan Pun Dihentikan Karena Ayah Sudah Tidak Mempunyai Uang Lagi Untuk Membiayai Perawatan Ayah Ayah Pun Menyerah Akhirnya Wajah Ibumu Kembali Biasa Seperti Semula Tidak Ada Yang Berubah Banyak Dari Wajah Ibumu Tetapi Pemikiran Ayah Yang Berubah 180 Derajat Dulu Ayah Mengeluh Punya Istri Yang Tak Pandai Merawat Diri Tetapi Hari Ini Ayah Memaki Diri Sendiri Karena Ayah Tak Mampu Membiayai Perawatan Istri Dulu Ayah Marah Karena Wajah Ibumu Tak Begitu Terawat Tapi Hari Ini Ayah Bersyukur Karena Ibumu Masih Mau Hidup Punya Pasangan Yang Melarat Wahai Anakku Jika Kamu Pengen Istrimu Mempunyai Spek Seperti Wajahnya Artis Maka Cari Di Google Berapa Biaya Perawatannya Satu Bulan Jika Kamu Ingin Istrimu Cantik Seperti Seperti Nia Ramadhani Maka Tanyakan Kepada Dirimu Apakah Kamu Sudah Sekaya Ardi Bakri Kalau Kamu Pengen Punya Istri Seanggun Nagita Slavina Coba Minta Sherlock Sama Rafi Ahmad Salon Mana Dia Mengantarkannya Kalau Kamu Pengen Istrimu Secantik Putih Candrawati Maka Tanya Sama Pak Sambo Berapa Banyak Uang Yang Ada Di Kopernya Anakku Syukuri Apapun Keadaan Istrimu Tundukkan Pandangan Dari Wanita Yang Tidak Halal Untukmu Nanti Kalau Kau Punya Modal Jangankan Makhluk Tuhan Yang Paling Seksi Yang Berkelamin Wanita Bisa Cantik Bahkan Muhammad Fatah Pun Bisa Kau Rubah Menjadi Lucinta Luna Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Kita Semuanya Untuk Senantiasa Bersyukur Terhadap Pasangan Kita Masing-masing Akhirnya Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Ihdinas Siratal Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Absalamualaikum Ante Terima kasih.